Bunga bangkai ditemukan tumbuh dan merekah di Desa Korpangan, Kecamatan Lecas, Kabupaten Probolinggo. Bunga itu ditemukan di pekarangan samping rumah Bahrul Ulum 26 tahun. Sabtu 29 Oktober 2022 pagi, jurnalis Tadat UDTV mendatangi kediaman Bahrul Ulum. Bunga bangkai itu berada di samping rumah Bahrul yang terletak di Desa Korpangan. Menurut Bahrul, sekitar 3 hari yang lalu, ia pergi ke kamar mandi di samping rumahnya. Bahrul mencium aroma tidak sedap seperti bangkai. Bersama istrinya, Ani 20 tahun, Bahrul kemudian mencari sumber bau tidak sedap itu. Ternyata, bau busuk itu berasal dari bunga bangkai yang berada di tengah-tengah pekarangan samping rumahnya. Bahrul Ulum tidak tahu kalau yang ditemukan istrinya itu adalah bunga bangkai. Sedangkan Ani yang mengetahui jenis bunga langka itu kemudian memotret dan memostingnya ke media sosial hingga berujung viral. Menurut Bahrul Ulum, saat pertama ditemukan bunga itu berbau sangat busuk. Tetapi kini bau bunga itu sudah tidak terlalu menyengat di hidung. Ceritanya ya gini Pak, saya ke kamar mandi, ada bau yang menyengat. Akhirnya ada bangkai ini Pak, tidak lihat saya. Terus istriku yang lihat, ternyata bunga ini Pak. Ini tahu kalau ini bunga rafflesnya? Tidak tahu. Tidak tahu ya, jenisnya tidak tahu ya? Tidak tahu, istriku yang tahu. Terus habis itu di posting? Ya, ma istri di posting terus terserah beda di posting apa enggak gitu Mas. Terus viral itu ya? Saya tidak tahu kalau bunga itu Mas. Mas, memang di sini sering enggak tumbuh kayak gitu? Cuma satu kali ini Mas. Satu kali ini? Tapi sampai setelah ketemu sampai sekarang tidak ada bau-bau Mas? Tetap bau? Tidak ada, cuma tiga hari yang lalu itu baunya nyengat sekali. Nyengat sekali ya? Tapi kalau sekarang enggak ya? Tidak ya. Ini sekarang tetap dirawat, disemprot atau tidak? Iya Mas. Ini semprot ya? Dirawat ya? Tidak Mas, tidak dirawat. Tidak dirawat ya? Bunga bangkai masih sering disalah kapra disebut bunga Rafflesia Arnoldi. Padahal keduanya merupakan jenis yang berbeda dan memiliki bentuk berbeda pula. Bunga bangkai yang bernama latin Amorphopalus Titanum memiliki tonggol atau spadik atau bagian menjulang tinggi ke atas. Sedangkan bagian pelindungnya yang mekar disebut Brekti. Sedangkan bunga Rafflesia Arnoldi merupakan bunga raksasa yang tidak menjulang tinggi, melainkan melebar ke samping. Rafflesia Arnoldi memiliki lubang besar di tengah, sedangkan kelopaknya yang indah berwarna merah bata. Rafflesia Arnoldi sudah ditetapkan menjadi bunga nasional Indonesia dengan nama bunga Padma Raksasa. Barul Ulum mengaku tak ingin merawat bunga bangkai di pekarangan samping rumahnya. Tapi yang jelas, warga sekitar ramai bergantian datang melihat bunga bangkai tersebut. Terima kasih telah menonton!